He's smiling, I know what you've done, eh? Obi Mahajan, Asif, Dakha's very own. Come on. Film dibuka dengan latar tempat di sekolah ternama di India. Kamera pun menyorot pada Obi Mahajan, seorang siswa sekaligus putra dari gembong terbesar di India. Tidak heran jika ia diantar jemput oleh para pengawal. Namun sayangnya, ayah Obi sebenarnya telah dipenjara dan ia kini hidup dan diawasi langsung oleh tangan kanan ayahnya yang bernama Saju. Hidup yang penuh dengan pengawasan dan larangan membuat Obi gerah. Ia pun sesekali menyelinap keluar pada malam hari, hanya untuk bersenang-senang. Namun hari ini adalah hari apes bagi Ovi, dimana ketika ia diajak menghisap rokok oleh kawannya, datanglah polisi gadungan yang langsung menembak temannya dan Ovi sendiri langsung diculik oleh mereka. Ternyata otak dari semua ini adalah seorang bandar terbesar di Bangladesh dan sekaligus musuh ayah Ovi yang bernama Asif. Saju yang mendengar kabar itu langsung mendatangi ayah Ovi yang bernama Mahajan di penjara. Mahajan sendiri kecewa atas kelalaiannya Saju. Ia pun tak sudi jika harus memberi tebusan atau memberikan sebagian wilayahnya untuk Asif. Ia pun memerintahkan Saju untuk menjemput putranya, bila perlu membayar tentara bayaran. Dan jika ia gagal, putra Saju akan menjadi bayarannya. Sin pun beralih pada Tyler, seorang tentara bayaran dari Australia. Ia pun ditemui oleh rekan kerjanya yang bernama Nick Khan. Di sini Nick Khan memberikan tawaran untuk menjalankan misi menyelamatkan Ovi. Nick juga memberikan informasi tentang siapa Asif sebenarnya, yang rupanya adalah penjahat terkuat nomor satu di Bangladesh. Tyler sendiri pun menyetujuinya, karena sedang membutuhkan uang ketika akan berangkat. Mereka pun menyiapkan rencana dan membagi tugas. Dan Tyler pun disiapkan sebuah kapal dan helikopter untuk persiapan pelariannya nanti. Singkat cerita, misi pun dimulai. Para tim sudah bersiaga di segala titik. Sedangkan Tyler sedang menunggu pihak Asif untuk bernegoisasi. Ketika Tyler telah dijemput, Tyler pun dibawa ke sebuah apartemen. Di sini Tyler diminta memberikan uang tebusan. Namun sebelum itu Tyler meminta mereka menunjukkan Ovi terlebih dahulu. Ketika wajah Ovi telah dilihat oleh Tyler, Tyler pun diminta mengambil uang yang telah disepakati. Dan ketika Tyler turun ke bawah, tiba-tiba Tyler memberontak dan membunuh mereka semua. Setelah berhasil membawa Ovi keluar, Tyler tinggal membawa Ovi ke danau, tempat di mana kapal mereka menunggu. Sementara itu, Asif yang mendengar kabar itu, meminta kepala polisi yang bernama Rashid, supaya melakukan pencarian dan melakukan pengawasan ketat di seluruh pintu keluar masuk kota itu. Di sisi lain, sesuai arahan Nick, Tyler pun telah sampai di tepi danau, di mana tempat kapal mereka menunggu. Namun sayangnya, sampai detik ini, pihak mahajan sama sekali belum membayar jasa mereka. Hmm, nampaknya mereka telah ditipu. Ternyata mahajan tidak mampu membayar mereka lantaran hampir seluruh aset mahajan telah dibekukan oleh pihak India. Di sisi lain, pihak Tyler telah disabotase. Satu persatu tim ditumbangkan oleh Saju. Ini terjadi agar Saju dapat mendapatkan Ovi dengan cara gratis. Di tengah itu semua, Nick mendeteksi ada dua kapal patroli mendekati kapal mereka. Nick meminta Tyler untuk memutar arah dan berhati-hati, karena di hutan itu ada orang misterius yang mendekati mereka. Ketika para tim telah dihabisi, Saju pun berupaya mengambil Ovi. Namun Ovi sendiri dibawa pergi oleh Tyler. Lantaran agar pihak mahajan membayar terlebih dahulu uang yang telah disepakati. Dan oleh karena itu, mereka berdua pun kejar-kejaran. Bukan hanya Saju yang harus dihadapi, para polisi suruhan asih pun mulai mendekati Tyler yang membuat Tyler mempunyai PR yang berat. Di tengah gempuran polisi, Saju berhasil mengambil alih Ovi. Namun sayang, karena terlalu banyak yang melalui lalang, membuat ia tidak sigap. Dan alhasil, ia ditabrak oleh Tyler. Dan Ovi kembali ke dalam dekatan Tyler. Di dalam perjalanan, Tyler membuat kecelakaan tipu-tipu, agar terkesan bahwa mereka telah tewas dalam pelarian. Namun di sisi lain, Asif tidak langsung percaya akan hal itu. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyisir lokasi. Dan ternyata mayat mereka tidak ditemukan. Di sisi lain, Tyler dan Ovi masuk ke dalam pabrik tua untuk bersembunyi dan mengobati luka. Sembari mengobati, Tyler diintruksi oleh Nick agar meninggalkan Ovi. Lantaran, misi telah dibatalkan. Namun Tyler tidak menyetujuinya. Lantaran, karena Ovi, ia termotivasi dan teringat akan mendiang putranya. Dan ia pun berupaya sekuat mungkin untuk menyelamatkan Ovi. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke lokasi penjemputan. Namun, di tengah jalan, ada segerombolan ABG bersenjata yang melahambat langkah mereka. Memang, para ABG itu tidak memberikan perlawanan yang berarti. Tapi karena suara tembakan, para polisi pun berdatangan. Alhasil, mereka pun bersembunyi ke dalam got yang sangat-sangat kotor. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Tyler meminta Nick untuk meminta bantuan pada mantan rekan timnya yang tinggal di Bangladesh yang bernama Casper. Tidak lama setelah itu, Casper pun datang dan menjemput mereka. Ia pun membawa mereka pergi ke rumah aman. Agar mereka bisa istirahat sejenak dan menunggu bantuan. Di waktu yang sunyi dan dilema, Ovi pun berkata, ia pun berterima kasih pada Tyler yang rela menyelamatkan dirinya walaupun telah ditipu oleh ayahnya. Tyler pun merucap, karena Ovi lah yang mengingatkan dirinya pada mendiang anaknya yang telah meninggal saat berusia 6 tahun. Dan Tyler ternyata tidak ada di sisinya ketika detik-detik terakhir yang membuat Tyler merasa bersalah hingga saat ini. Ketika Ovi telah tertidur, Tyler pun berbincang-bincang pada Casper. Ternyata, Casper mendapatkan info bahwa harga kepala Ovi senilai 10 juta dolar. Ia pun menyiasati agar Tyler membunuhnya. Akhirnya, Tyler mendapatkan fakta bahwa Casper telah memberikan informasi keberadaan Ovi demi imbalan besar. Dengan dalih ingin memberi jalan aman untuk Tyler dan uang saku yang lebih, ia pun menyetujui kesepakatan dengan Asif. Itu membuat Tyler murka dan akhirnya mereka pun bertarung. Tepat di mana saat Tyler terpojok, Ovi tiba-tiba muncul dan tidak sengaja menembak Casper hingga tewas. Akhirnya, karena tidak ada jalan keluar lagi, dengan terpaksa Tyler mengajak Saju bekerja sama. Ide yang telan, kenapa tidak dari awal saja? Niat mereka kan juga sama. Ah entahlah, terserah sutradaranya saja. Singkat cerita di mana mereka berdua mulai bekerja sama dan berjalan ke tempat penjemputan. Di sini, tim Nick juga turun untuk melancarkan pelarian. di sisi lain, Asif dan kolonel sedang memantau mereka serta menyiapkan bala tentara untuk menumbangkan Tyler dan Saju. Basik tentara bayaran dan mantan pasukan khusus memang berbeda. Terlihat sekali ketika mereka berdua bekerja sama mendumbangkan para musuh yang tiada henti. di sisi lain, para tim Nick juga membantu di posisi mereka masing-masing. Ketika Saju telah mengamankan jembatan bagian depan, tiba-tiba ia tertembak oleh sniper yang membuat perjuangannya tumbang. Tidak hanya Saju, helikopter penjemput juga tertembak oleh sniper tersebut. Nick pun beralih posisi untuk mencari keberadaan sniper tersebut dan ketika sniper tersebut telah melock posisi Tyler, untung saja Nick telah duluan melock dan mendumbangkan sniper tersebut. Di sisi Tyler, ia sudah sangat lemah karena darah bercucuran tak henti. Ia pun meminta Ovi lari ke arah helikopter dan ia sendiri akan menghadang sisa tentara dengan seluruh kekuatannya. Namun naas, ia tertembak di bagian sisi lehernya dan ia pun merasa tidak sanggup lagi dan menjatuhkan dirinya ke danau sembari mengingat memori mendiang anaknya. Nick dan Ovi sangat sedih dan merenungi nasib Tyler di dalam helikopter. bagaimana tidak sosok tulus di diri Tyler sangat membekas di hati mereka. Singkat cerita, 8 bulan telah berlalu, Ovi kembali di kehidupan normal. Ia pun istirahat sekolah dengan berenang untuk menjernihkan pikirannya. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Asif ditemui Nick ketika di kamar mandi. Di sini, Nick membalaskan semua dendamnya karena telah mencelakai Tyler. Kembali ke Ovi, ketika ia mengambil nafas di udara, terlihat samar-samar sosok Tyler yang ternyata sedang mengawasinya di sisi kolam renang. Film pun selesai. Apakah itu adalah sosok Tyler atau hanya halusinasinya saja? Mari tunggu saja alur film Extraction 2 hanya di channel Kapan Tidur. Kapan Tidur izin pamit. Happy Nasday dan jangan lupa bersenang-senang. Kapan Tidur kapan Tidur yang menant getahanku, kanan tapi NAMOK